Moleh kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alilbet nih? Moleh kapan dapat cakipta binti? Ini ada Habib yang gak tau ngaji ini. Gak tau ngaji bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Menatakan ahlul baik, wano, macem-macem. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu adum. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, saya perhatikan semakin hari semakin banyak ya Ustadz maupun Kiai-Kiai khususnya Kiai dari kalangan NU yang mulai buka suara, merespon atau menanggapi pernyataan-pernyataan yang selama ini dinilai kurang etis, terkesan arogan, dan jauh dari norma-norma kesopanan yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib guys. Salah satu contoh, pernyataan yang menurut saya tidak etis dan bahkan terkesan sombong adalah pernyataan yang ada di cuplikan video tadi di mana dia mengeluarkan bahasa kerucu-kerucu dan kalimat itu guys oleh Habib tersebut ditujukan kepada Kiai-Kiai NU yang katanya menurut dia Kiai-Kiai NU tersebut mengajarkan kebencian kepada Ahlul Baib dan tentu saja Ahlul Baib disini yang dia maksud adalah para Habib termasuk dia sendiri guys. Di satu sisi, saya setuju dengan pernyataan Pak Taufik ini bahwa siapapun tidak boleh mengajarkan kebencian bukan hanya kepada Habib saja tapi kepada siapapun kita memang tidak boleh saling membenci. Sekali lagi, di titik itu guys, saya setuju dengan pernyataan dia tapi pada saat dia mengatakan mulai kapan Nahdlatul Ulama mengajari kebencian kepada Habib Apa ini mulai kapan? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama mengajari kebencian ini bentuk itu mulai kapan Wah, ini produk baru ini dulu model ini Disinilah menurut saya kekeliruan dia guys apalagi ditambah dengan bahasa yang mengatakan kerucu-kerucu Kenapa saya mengatakan bahwa Pak Taufik ini keliru? Karena sampai saat ini guys saya yakin tidak ada ulama-ulama atau Kiai-Kiai NU yang mengajarkan kepada kita untuk membenci Ahlul Bait apalagi Ahlul Bait disini yang dimaksud adalah Siti Fatimah kemudian Saidina Ali Saidina Hasan dan Saidina Hussein sangat-sangat tidak mungkin Kiai-Kiai NU akan mengajarkan kebencian kepada para Ahlul Bait tersebut guys seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi dan inilah guys salah satu dari sekian banyak pernyataan-pernyataan Pak Taufik yang menurut saya kemudian banyak Kiai-Kiai NU buka suara merespon atau memberikan tanggapan atas beberapa pernyataan Pak Taufik yang selama ini kurang pas dan sering menuai kontroversi seperti yang dilakukan oleh salah satu Kiai di dalam video berikut ini guys apa ini mulai kapan mulai kapan jadi adatul ulama mengajari bencian mulai kapan wah ini produk baru ini model ini anda tahu Kiai Masimam anda tahu Kiai Khalil Bakalan anda tahu Kiai Abdul Hamid anda tahu Kiai- Kiai Besar mulai kapan ini kerucu-kerucu mengajari bencian mulai kapan anda baca kitab tidak baca kitab maksudnya Kiai bukan Kiai kamu yang menyesatkan umat kamu yang menyesatkan umat tidak usah diikuti model demikian tidak usah diikuti model demikian paham ya ini anda sampaikan demi untuk menyelamatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saudara-saudaraku semua sebangsa dan setan air ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini tidak tahu ngaji bodoh ini hanya sorbannya yang besar menatakan ahlul baik macam-macam Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini yang kerucuk itu antum antum tidak tahu ngaji tidak tahu kitab bodoh antum itu ahlul baik ini tidak ada ahlul baik itu terakhir setelah meninggalnya Syed Ibn Hussein coba lihat di kitab Imam At-Tabroni itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabroni kemudian di kitab sunnah At-Turmudi itu halaman 64 ada semua di situ ya ada semua jadi ahlul baik itu ketika turun ayat kula as'alukum alaihi ajro illal mawad dada fil kurba ini anjing Nabi ditanyakan siapa saja ahlul baiknya jenangan ya Rasul kawalah menjawab Nabi aliyun wabahatimah wabahna humah jelah adiknya ini aliyun wabahatimah wabahna humah alih syedda Fatimah dan putranya Hasan dan Hussein nah setelah meninggalnya Syedina Hasan dan dina Hussein ahlul baik tidak ada harus dibahami dengan membuat sesat di Indonesia itu membuat sesat di Indonesia pulang ke sana di Saudi itu di Arab itu tidak ada istilah habib tidak ada yang ada itu di Indonesia karena orang Indonesia itu yang makan habib kita harus kembali ke agama kita kembali ke agama ya karena agama itu ilmu yang jelas di hadisnya itu ulama al-ulama u'haro zatul ambiya jelas hadis ini ulama pewaris nabi ya kalau habib orang-orang Arab itu alim seperti kusbah al-ulama hafal hafal hadisnya sekian ribu hadis kalau perlu sekian juta hadis nah itu ulama begitu juga walaupun bukan habib bukan turunan Arab itu kalau hafal Quran alim seperti kusbah itu ulama nah ini yang dijamin dengan di Quran perhatikan ini hanya saja ini ada hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba hambanya Allah itu ulama ingat bukan nabi yang ngaku ngaku durian nabi ini bukan nabi tidak maksum itu samtrin aja ada akunya ini masalah ini bangsa indonesia ini tolong teman-teman bangsa saudara-saudara sebangsa dan setanah air ini kita ini bangsa indonesia asli coba kalau mengaku durian nabi tolong tes dna ya tolong di tes dna apa itu ada gen yahudi apa ada gen siapa kalau durian nabi itu berakhlak di karima ini musarri nanti ini ya musarri ini udah mancung hidungnya udah habib tidak tidak innam alhaba ibuna alhaba ibuna warung satun ambiya ada habib itu tidak ada istilah di agama di al-quran tidak ada di hadith tidak ada yang ada hanya di indonesia habib untuk mencubuhkan orang sini ngaji dulu yang alim dulu ya ayo orang mau debat sama saya ayo tidak apa wah ini ahlur baik ahlur baik mana ahlur baik itu tidak ada setelah 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 itu coba dilihat di kitab atur mudi kitabnya imam abtabroni aduh ini bahaya ini doktrin doktrin ini makanya sempat yang ngaji ya terutama anak bangsa indonesia ini yang pribumi ini yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini bisa membuat kafir membuat mortak nanti kalau tidak kembali kepada agama dan hadis hanya tolong teman-teman yang di NO teman-teman yang di Muhammadiyah ulama-ulama kita ini jangan diam ini jangan diam ayo bang kejawab mereka kalau perlu debat di tengah lapangan ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan durian Nabi dari mana sudah 1444 tahun dari mana silsilahnya itu kalau perlu dites bukan hanya perlu wajib dites DNA hanya itu apa itu ada apa disitu ada presentasenya kepada Nabi itu eh jangan hanya ngomong ngomong ngebrak abrik kesana kesini tuba semit itu lagi itu kayaknya kedatangan Nabi apa ini ini bahayanya menyesatkan ini kepada masyarakat terutama masyarakat islami terutama teman-teman kita saudara-saudara kita yang yang islami ayo kembali ke agama kembali ke kitab kembali ke sanat kita punya mujidahid kita punya kaulul ulama kita punya kitab buah hanya kita jangan kembali kepada fikiran saja tak boleh ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua kembalilah ke kitab kembali ke hadis kembalilah ke ahlul baik itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sidina Hussein alaihi wassalam sekian assalamualaikum iya guys itulah respon atau tanggapan Kiai ini atas pernyataan Pak Taufik Asilgaf dan sekaligus tantangan ya terhadap dia sekaligus tantangan kepada Baharbin Smith untuk berdialog untuk berdebat untuk berdiskusi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai ini didengar oleh Pak Taufik Asilgaf dan Baharbin Smith dan dia bersedia menerima tantangan Kiai ini guys sekian video kali ini dan terima kasih Terima kasih